Baik, kembali lagi di channel Kuih Story, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. PKN lakukan simulasi terkait masa kerja tenaga honorar yang berakhir 28 November 2063. PKN lakukan simulasi terkait masa kerja tenaga honorar yang berakhir 28 November 2023. Simak informasinya baik-baik. Tribun Gayo.co Badan Kepegaman Negara atau PKN tengah berupaya untuk mencari solusi penanganan tenaga honorar yang masa kerjanya berakhir pada 28 November 2023, di mana pemerintah kini tengah mencari jalan keluar untuk penanganan tenaga honorar atau tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN. Atasi permasalahan P3K teknis 2022, Menpan-RB minta PKN lakukan reformulasi terkait dua hal ini. Ini langkah Menpan-RB dan PKN atasi permasalahan P3K teknis 2022 gugur masal karena passing rate. Menpan-RB kait tiga kementerian. Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN atau tenaga honorar. Sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 Rata Pemerintah No. 48 Tahun 2018 bahwa pegawai non-ASN atau non-P3K dapat bekerja hingga 28 November 2023. Terkait masa kerja tenaga honorar yang akan berakhir pada November 2023, mendatang BKN saat ini tengah melakukan simulasi terhadap afirmasi tersebut. PLT Kepala BKN Pemahari Yawibisana mengatakan akan melakukan simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu ditangguhkan, di mana saat ini BKN akan mengkaji ulang beberapa persoalan yang diminta oleh Kementerian Pendaiper Daya Gunaan Aperatur Sipinegara Reformasi dan Birokrasi Kemenpan-RB, yaitu terkait afirmasi passing rate untuk persoalan P3K teknis 2022 dan juga tentang afirmasi tenaga honorar. Banyak permintaan tentang afirmasi masa kerja dari tenaga honorar yang sedang kami lakukan simulasi, ungkap BIMahariya yang dikutip tribunkayo.com dari TikTok resmi Kemenpan-RB pada tahun Rabu 3 Mei 2023. Hal ini dilakukan untuk membuat formulasi dan juga beberapa skenario yang dapat dipelajari oleh Kemenpan-RB untuk mengambil keputusan, di mana keputusan terkait tenaga honorar ini tidak merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun tenaga non-ASN. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan ke Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kemenpan-RB tambah BIMah. Kemenpan-RB disenang solusi untuk tenaga honorar. Pemerintah kini tengah mencari jalan keluar untuk penanganan tenaga honorar atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Ada pun solusi yang harus diperoleh tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu tenaga honorar maupun pemerintah, dan tentunya menghindari pihak kemasal. Hal ini dilakukan untuk memperjelas status para tenaga honorar yang telah lama mengabdi ke pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah pemerintah akan menghapus tenaga honorar atau tenaga non-ASN pada 28 November 2023 mendatang, sehingga yang diakui hanya dua status yaitu pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan persian kerja atau PDKK. Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN atau tenaga honorar, di mana berdasarkan data Badan Kepegawa Negara atau PKN, terdapat 2,3 juta honorar bekerja di pemerintahan pusat maupun daerah. Sebanyak 1,8 juta honorar telah dilengkapi surat pertanggung jawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Maka dari itu, kemampuan RB juga berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari DPR, DPD, APPSI, APEXI, APKASI, Perwakilan Tenaga Non-ASN, Akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Menteri Pendegungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Abdullah Aizwar Anas, menegaskan penyelesaian penataan tenaga non-ASN akan dilakukan dengan menghindari PHK masal tetapi tetap dalam koridor Undang-Undang ASN. Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak, MEN-PAN-RB mendesain 4 prinsip untuk penanganan tenaga non-ASN, yaitu prinsip pertama adalah menghindari PHK masal ujian Menteri Anas 1.15 April 2023. Prinsip kedua yakni tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Kemampuan ekonomi di setiap pemuda tentu berbeda-beda. Untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah, ujar Anas. Prinsip ketiga adalah menghindari penurunan pendapat yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintah sangat signifikan. Pemerintah berusaha agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Ini adalah komitmen pemerintah DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN ujian Anas. Adapun prinsip keempat adalah sesuai regulasi yang berlaku. Tentu nanti kita susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi ujian Anas. Penyelesaian tenaga non-ASN, kata Anas, menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Pada prinsipnya akan dicarikan alternatif penyelesaian dan saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap berbagai alternatif. DPR tegaskan nasib tenaga honorer Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sepakat untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipi negara non-ASN. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat tetap semangat dan optimis lalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. Siun ekstrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.